Kewajiban sama bela agama, mati sama-sama dapat syahid Penduduk dunia sekarang sekitar 7,6 miliar Dari 7,6 miliar itu, 1,7 miliar orang Israel Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Penduduk dunia sekarang yang beragama yang paling banyak itu orang Islam 1,7 miliar Protestan 1,2 miliar Hindu 1,1 miliar Katolik 700 juta Buddha tidak sampai 500 juta Kita umat Islam ini umat beragama terbanyak di dunia Tapi lebih banyak yang komunis dan ateis yang tidak punya agama Di Eropa, di Amerika Mereka biasa mengatakan I am Christian but I don't believe in God Saya orang Christian tapi tidak percaya Tuhan Biasa aja Ateis namanya Belum lagi yang agnostik I do believe in God but I don't believe in religion Saya percaya sama Tuhan tapi gak percaya sama agama Itu namanya agnostik Kalau gak percaya sama Tuhan Tapi percaya sama agama Namanya ateis Mereka banyak di dunia ini Lebih banyak mereka yang kafir-kafir itu Daripada yang beragama Tapi agama Islam tidak sedikit 1,7 miliar Banyak sekali Sayangnya umat Islam yang 1,7 miliar Tidak bersatu Itu sudah jelas Perpecahan itu terjadi di mana-mana Bahkan dalam rumah tangga berpecah Bapak sama anak gak cocok Padahal sama-sama Islam Cuma beda di furuh-furuh Beda di jari Tahiatnya begini-begini Sama yang satu begini aja Udah berantem Padahal ini ada hadisnya Yang isyarat begitu aja 20 hadisnya Berantem Padahal sama-sama ada dalilnya Kecuali kalau tahiat Akhir dia tangannya begini Itu baru gak ada dalilnya Untuk perkara kecil aja orang Islam Susah bersatu Apalagi perkara besar Apa sih yang menyebabkan Ambisi Hirsut Ambisi Tidak ada yang lebih jahat Menghinggapi hati orang Islam Melainkan ambisi Kalau ada ambisi Yang halal bisa jadi haram Yang haram bisa jadi halal Dia akan Mempitnah semua saingannya Menyingkirkan semua yang dirasanya bersaingan Karena ada ambisi Fir'aun itu Firaun itu kena jadi ambisi Sampai ambisi jadi Tuhan Firaun mimpi Ada anak laki-laki dari Badi Israel Waktu itu Badi Israel di Mesir sudah 600-700 ribu Jumlahnya menurut Tafsir Ibn Kasir Menurut Tafsir Duhul Mansur Ibn Kasir Yudi Waktu zaman Nabi Yusuf Badi Israel itu cuma 12 orang 10 Anak Nabi Yaakob dari istri pertama Layar Dua dari anak Nabi Yaakob istri kedua Nabi Yusuf dengan penyamin 12 orang Dibawa semua sama Nabi Yusuf Pindah ke Mesir Nabi Yusuf jadi raja disitu Zaman Nabi Musa Badi Israel itu sudah 700 ribu Suku asli Mesir itu Namanya suku Kipti Mimpi Fir'aun Ada anak Badi Israel Yang akan lahir di tahun itu Dan akan menghancurkan kekuasaannya Langsung dikeluarkan perpu Jadi orang pertama Meluarkan perpu itu Namrud Baru Fir'aun Bunuh semua anak bayi Yang lahir dari Badi Israel Tahun ini yang laki-laki Cara bunuhnya ditulis di perpu Sebelih Fir'aun perintahkan Sebelih semua anak-anak kamu Orang Badi Israel Yang laki-laki Sebelih Cara bunuhnya di sebelih Bukan dibuang ke Kali Sungai Nil Bukan Dikasih makan ke Singa Bukan Sebelih Yang perempuan Kasih hidup Nanti jadikan gundik-gundik Dan itu Balah bencana besar Dari Tuhan Yang Maha Agung Tak berhasil Tak berhasil Karena Allah itu Selalu menolong Orang yang menolong Agamanya Badi Israel tetap Menyembah Allah Tetap sama Nabi Musa Percaya Dikejar-kejar di laut Dipukul laut Pecah 12 jalan 12 jalan Jadi bukan kayak yang di film Moses itu Satu jalan Nah 12 Setiap suku Satu jalan Kan ada 12 suku Setiap suku Satu jalan Sampai seberang Selamat Fir'aun Dengan tentaranya Sampai Dulu kan panglima Di depan General Raja di depan dulu Kalau sekarang Raja di belakang Selfie-selfie Kalau dulu Dia di depanku Rajanya itu Sampai depan Dia heran Loh Ada jalan 12 Dia bilang apa Loh kok ada jalan Kemarin-kemarin Dada kok hari ini Ada jalan Dia ngerti Ini bahaya Ini dia ngerti Gak mau dia masuk Tapi Allah Maha kuasa Kereta kudanya Haman Maju ke depan Kudanya Haman Betina Kudanya Fir'aun Jantan Dikejar Kudanya Haman Masuk Kudanya Fir'aun Masuk Tentara Masuk semua Dan mati semua Tenggelam hari itu Sekarang Sekarang Saya mau bicara Tentang Potensi Umat Islam Kalau kita ini Betul-betul Tujuannya Tidak ada ambisi Memang ikhlas Untuk membela agama Baru agama ini Bisa wujud Dan kita bisa bersatu Sahabat Nabi itu Kelebihannya Tidak ambisi Ketika perang Sa'ad bin Abi Wakos Tukang buat panah Ikut perang Bilal bin Robah Tukang azan Ikut perang Abu Bakar Sidnik Tukang jualan kain Ikut perang Abu Zalagifari Kepala desa Dikifar Ikut perang Petani-petani Hanas bin Alik Pembantu Rasul Ikut perang Sa'ad bin Muaz Petani Horma Ikut perang Yang jualan air Ikut perang Semua ikut perang Selesai perang Tidak ada Minta jabatan Semua kembali Yang jadi muazin Kembali jadi muazin Yang tukang jual panah Kembali bikin panah lagi Yang jual kain Kembali jual kain lagi Tidak ada orang itu Sekarang sudah menang perang Minta bagian saya Tidak ada itu Ambisi tidak ada Itu yang menyebabkan mereka itu Sukses Nabi melantik 45 perang Anak-anak umur 17 tahun Cucu angkat Nabi Zahid bin Hadithah Diangkat 45 perang Di situ ada Umar bin Khotob Ali bin Nabi Tolik Anak buahnya semua Ada Khalid bin Walid Lagi yang paling hebat Anak buahnya Siapa generalnya Usama bin Zahid Umur berapa 17 tahun Tidak ada yang protes Semua Oke aja Sambil inawak Tidak ada Nabi sih Begitu Nabi Wafat Sahabat-sahabat Usul Kepada Khalifah Abu Bakar Tukarlah Panglima perangnya Yang senior Enak yang senior Jadi anak buah Panglimanya Anak-anak umur 17 tahun Ditukar aja Apa kata Selina Abu Bakar Katanya Demi Allah Apa yang ditetapkan Nabi Zahid Tidak akan tukar Panglimanya tetap Usama bin Zahid Tidak ada yang ngambek Tidak ada yang ngambek Abu Bakar ini Berpihak sama anak-anak Tidak ada Semua ikut aja perang Dan perang Tidak jadi Allah Gentarkan hati musuh Lihat Pasukan yang keluar perang Begini banyak Berarti yang tinggal di Beninah Lebih banyak lagi nih Musuh gak berani Dan yang dikirim Mana anak-anak lagi Yang senior-senior Kalau jadi Panglima Kayak Khalid Apa gak lebih ngeri lagi nih Allah tanamkan rasa gentar Kenapa Semua sahabat itu Tidak ada ambisi Membela agama Memang betul-betul Karena Allah Musuh gentar Hari ini Kita membela-bela Kita mau Minta jabatan Minta ini Minta itu Gak ada IPB Bawa orang Islam Hirsun itu Ambisi itu Membunuh kewibawaan Membunuh kejujuran Menghalalkan Yang haram Dan berani Mengharamkan yang halal Karena ambisi Kita ini semua Khalifah Semua kita orang beriman Khalifah Bayangkan itu Tidak ada yang bedanya kita Semua kita Khalifah Mau anak-anak Mau yang besar Mau yang tua Mau yang alim Mau yang bodoh Mau laki-laki Mau perempuan Kita semua Khalifah Dilantik di Quran Surah Al-An'am Ayat terakhir Yang saya baca tadi Dia adalah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman Menjadi Khalifah Khalifah Allah di atas bumi Kita ini semua Khalifah Terus Ngapain ambisi Tidak ada itu Kita semua Khalifah Sama Kewajiban sama Bela agama Mati Sama-sama dapat syahid Bedanya Derjatnya aja yang beda Kalau Khalifah Kita semua Khalifah Tapi derjat Allah bikin beda Sebagian kamu Derjatnya tinggi Sebagian kamu Derjatnya rendah Itu untuk menguji kamu Akan apa yang didatangkan Allah Kayak Usama bin Zahid Jadi panglima Tidak merasa hebat Khalifah bin Walid Panglima hebat Sampai orang tak asuk Diberhentikan sama Umar bin Kotok Pecat berhenti Jadi tukang akan beban Prajudit biasa Paling belakang sana Gantinya Mubaidah Baca surat Udah dia baca Dia jadi general Khalif tukar Ditahan surat Sampai selesai perang Udah selesai perang Baru surat dikasih Oh yaudah Nah ambil Kamu jadi general Khalif bin Walid Ini belakang Tukang angkat beban Kata anak buahnya Gak adil ini Umar bin Kotok Kita perang aja Kita lawan Eh Saya ini perang Karena Allah Bukan karena Umar Walaupun saya Dia jadi tukang Angkat beban Saya perang juga Kalau mati Syahidnya sama juga Begitu Kepahaman sahabat Tentang agama ini Ketika Umar bin Kotok Mau wafat Dia bilang sama Khalif Sebetulnya Aku dulu Memecat kamu Memberhentikan kamu Bukan karena Saya gak yakin Kamu hebat Saya takut Umar Islam ini Jadi tak asub Sama kamu Merasa kalau ikut Kamu pasti menang perang Ilang kehebatan Allah Di hati mereka Saya yakin Kamu hebat Tapi mesti Diberhentiin Tengok Tidak ada ambisi Kerusakan orang Islam hari ini Ambisi Yang derjatnya di bawah pun Mengalahin yang di atas Ini derjat tidak sama Kita semua Khalifah Allah Tapi derjat tidak sama Ada yang jadi Rasul 313 Ada yang jadi Nabi Dan Rasul 124 ribu Ada yang jadi Rasul 313 Ada yang jadi Rasul pilihan 25 Ada yang jadi Rasul Ulul Azmi 5 Ada yang jadi Imamul Anbiya Iwal Musalid Satu Nabi Muhammad Ada yang jadi Wali Ada yang jadi Ulama Ada yang jadi Hafiz Quran Ada yang jadi Muttaqid Mukhlisin Mukhrasin Ada yang jadi Muhsinid Ada yang jadi Salihin Ada yang jadi Fasikid Nuraka Tukang Mahbub Dercat tidak sama Setuju Allah Allah telah meninggikan Derjat orang Beriman diantara Kamu Dan yang menuntut Ilmu Beberapa derjat Kita tidak Kita tidak usah Sakit hati Tidak usah Merasa aku Lebih pantas Dari dia Tidak usah Kita sama-sama Khalifah Cuman kenapa Yang jadi Imam Solat dia Bacaannya Quran Lebih bagus Hapalannya Lebih banyak Selesai Usah Usahnya Sama dia Sama Hapalan Sama banyak Ya tapi Dia Ditetapkan Jadi Imam Disini Saya Orang luar Bukan jadi Gak boleh Saya jadi Imam disini Makluh Kalau Imamnya Tersinggung Haram Ada aturan Agama Disitu Tidak boleh Kita mengimami Orang Di wilayah Kekuasaannya Dia Sudah saja Datang disini Tidak boleh jadi Imam disini Tanpa izin Imam yang Ditamam disini Paham Jadi orang Isu untuk ambisi Memang dibuang Memang Nabi Jangan sampai Ada itu Jangan merasa Saya imam Mesti di haram Saya jadi imam disini Kamu mikir Haram Hukumnya Kalau kita Berhasil Menahan Abisi Dan kita Bersatu Walau Berbeda-beda Fuhum Gak apa-apa Asal Jangan berbeda Usul Syiah Ahmadiyah Gak usah Bersatu pun Gak apa-apa Tapi kalau Ahlu sunnah Beda-beda Sikit Yang satu Pakai usuli Yang satu Gak pakai usuli Yang penting Sholat Karena usuli Bukan syarat Sholat Bukan rukun Sholat Usuli itu Usuli itu Di luar Sholat Sholat itu Dimulai dengan Takbir Dan niat Diakhiri dengan Salam Usuli di luar Sholat Dia hanya membantu Supaya konsentrasi Waktu niat itu Jatuh Ketika takbir Jadi gak ada Urusan Sebetulnya Gak perlu Dipertengkarkan Tapi itu Dibusar-besarkan Oleh penjajah Belanda Dulu Supaya kita Tidak bersatu Dan sialnya Keterusan Sampai sekarang Itu Oleh karena itu Betul ini Potensi umat itu Bersatu itu Dengan Quran Dengan Quran Kita bersatu Karena Quran itu Satu cuman Gak ada yang lain Kalau beda-beda Pertafsiran Gak apa-apa Justru Beda penafsiran Quran itu Rahmat Bagi kita Orang Islam Rahmat Mau berseragam Semua Tidak mungkin Jaman nabi Beda penafsiran Jaman nabi Sahabat nabi Yang alim Dengan sahabat nabi Yang alim Abdullah bin Mas'ud Dengan Abdullah bin Abbas Sama-sama alim Sama-sama sahabat nabi Beda penafsiran Pada beberapa ayat Biasa aja Tapi itu kan Mengikisnya susah Yang paling susah Membuangnya itu Ambisi Kalau gak ada ambisi Apa urusannya Oleh karena itu Saya pesan Buang ambisi Rejeki kita itu Sudah ditetapkan Allah kok Siapa pun gak bisa Ngambil rejeki kita Betul Kita bisa mengambil Milik orang Kita bisa mencuri Milik orang Tapi Itu milik orang Yang kita ambil Bukan rejekinya Kalau rejekinya Gak bisa Kita ambil Rejeki saya Tidak mesti milik saya Milik saya pun Belum tentu Rejeki saya Itu tauhid Ini minum Siapa yang beli Gak tau Tapi ini rejeki saya Siapa yang berani minum Ini kecuali saya Rejeki saya Siapa yang beli Gak tau Duit siapa Tadi gak tau saya Tapi yang jelas Ini rejeki saya Berapa banyak Milik kita Belum sempat Kita nikmati Kita sudah mati Ada kawan saya Rumahnya 10 Gak pernah dipaket Sampai mati Rumahnya yang 1 Yang 9 lagi Entah siapa yang pakai Rusak-rusak rumahnya Orang bukan rejekinya Tapi miliknya Ada orang Gak punya milik Gak punya mobil Kemana-mana naik mobil Siapa? Supir Gak punya mobil Kemana-mana naik mobil Malah Majikannya Naik kusi roda Setruk Yang punya mobil itu Terus ngapain Punya ambisi Punya cita-cita Cita-cita boleh Faizah azamta Fatawakal Kalau bercita-cita Oke Menurut syariat Betul Jalan Bismillah Doa Kejarkan dan sebaik-baiknya Hasilnya Serahkan Allah Tawarkan Dapat Alhamdulillah Gak dapat Innalillahi Sehingga Sehingga orang Islam Bisa maju Kalau gak ada ambisi Ini partai Islam Aja Pecah Oh Karena ambisi Merasa ketuanya Saya lebih hebat dari dia Dia Gak bisa bersatu Untuk Mengangkat Pemimpin yang soleh Aja gak bisa Partai Islam Tega Berpihak Sama Daripada Berpihak Sama orang Islam Partainya Islam Lambangnya Kaabah Kaabah lambangnya Ada apa itu Apa itu Ikhlas Lillahi Ta'ala Kami parti Islam Berlambang Kaabah Ikhlas Lillahi Ta'ala Mendukung Atau ada Bisi Kenyataannya Dia sekarang Masuk penjara Duit 300 ruta Jadi membat Sama dia Apalagi Kalau dikasih 10 miliar Saya Tidak melihat Persatuan umat Akan terjadi Kalau umat Islam Masih Memendam Abisi Tuasiah